Al-Fatihah 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 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidak aku ciptakan jinn dan manusia, kata Allah SWT Melainkan agar supaya, ya'budun Iaitu benar-benar beribadah kepadaku, kata Allah SWT Ini yuwahidun, mentahuitkan Allah dalam segala peribadatan Dan ini merupakan dakwah seluruh para Nabi dan Rasul Sepakat Bahwa mereka memulai dakwahnya kepada umatnya masing-masing Nabi dan Rasul itu Mentahuitkan Allah SWT Dan menjauh dari kesyirikan dan hal-hal yang menuju kepada syirik kepada Allah SWT Oleh karena itu Masalah yang cukup Mendapatkan perhatian yang besar Yang terjadi baik di zaman dulu, di masa Nabi kita Muhammad SAW Maupun di masa kulafat Rasidin Tabi'in, tabi'it-tabi'in Dan sampai pada hari ini, ketika ini Para ulama ahlu sunnah pun Mereka sangat memperhatikan Dan sangat mengutamakan Permasalahan Tauhid Karena sesungguhnya Kesyirikan kepada Allah SWT Yang dilakukan oleh seorang Muslim Seorang hamba Allah SWT Akan menjadi penyebab Lepurnya Dan rusaknya Amalan dia secara keseluruhan Demikian Allah sebutkan dalam Al-Quran Kalau kamu syirik kepada Allah Menyebutkan Allah Dalam peribadatannya Makan miscaya Amalan kamu semua terhapus Dengan Dasar ini Dan sekian ayat yang lain Dalam Al-Quran Dan sekian hadith-hadith yang suhi Bahwa Masalah Tauhid Masalah Memberantas Kesyirikan ini Adalah perkara yang menjadi Tolak ukur Daripada dakwah Yang ada Pada Nabi kita Dan para rusul-rusul terdahulu Demikian pula Para ulama ahlu sunnah pun Di zaman sekarang Mereka Sangat mementingkan Perkara ini Sampai-sampai Syekh bin Bas Rahimahullah Seorang ulama besar Mengajarkan Kepada Murid-muridnya Kitab Usulul Salatah Sebanyak Lima kali Setingkat beliau Yang dipuji oleh Para ulama ahlu sunnah yang lain Tentang Keilmuannya Tentang Waroknya Dan Tentang Kebaikan-kebaikan Yang ada pada beliau Rahimahullah Demikian pula Yang kita saksikan Dan kita lihat Dan kita ikuti Dari para ulama ahlu sunnah yang lain pun Juga demikian Hal ini Juga Memicu bagi kita Untuk tentunya Mengikuti Maslah mereka Mengikuti Jalan mereka Para ulama ahlu sunnah Di dalam kita Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Kita akan menjelaskan Sebuah Penjelasan Penjelasan Bahwa Diutusnya Rasulullah S.A.W. Adalah sebuah Kenimatan Yang besar Yang Allah berikan Kepada kita Sebagai umatnya Demikian pula Demikian pula Betapa Sangsaranya Dan ruginya Bagi hamba Allah Seorang muslim Yang tidak Demikian pula Nabi Demikian pula Nabi Nabi Yang lain Nabi Musa A.W. Sebagai Nabi Dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara Penyebabnya Mereka Kufur Mengingkari Dan menentang Akan nikmat Yang Allah Berikan Kepada mereka Ketika diutus Oleh Allah Seorang Rasul Di tengah-tengah mereka Allah Tegaskan Dalam Al-Quran Dalam Bab ini Fa'asaru Fir'aun Rasul Fa'akhudnahu Ahdan Wadila Kata Allah Fir'aun Bermaksiat Mengingkari Dan menentang Seorang Rasul Nabi Musa A.W. Maka kami Siksa Kata Allah Dengan Siksaan Yang sangat Adih Dan sangat Memberatkan Akibat Maksiat Kepada Rasul Yaitu Nabi Musa A.W. Dan menentang Nabi Musa A.W. Fir'aun Allah Siksa Di dunia Dan di akhiratnya Oleh karena itu Bermula dari ini Semua Maka Tidaklah kita Jangan sampai Terjatuh Dan terjerumus Sebagaimana Umat-umat Terdahulu Terjerumus Dalam lembah Pengingkaran Akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disamping itu Kita juga Harus Pertahami Bahwa Rasulullah Sallallahu Diutus Diutus oleh Allah Itu untuk Ditaati Bukan untuk Diselisihi Dan Diingkari Sebab Bukti 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 Rasulullah Rasulullah Sallallahu Atau Bahkan Mengingkarinya Dan Menentangnya Maka Itu Sebuah Pengakuan Yang Falsu Sebuah Pengakuan Yang Tidak ada Nilai Sama Sekala Di sisi Allah Subhanahu Ta'ala Oleh karena Itu Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Dalam Pertini Kul Inkuntum Tuhibbun Allaha Fattabi'uni Yuhgibkum Allah Wayalgfir Lakum Dunubakum Katakan Wahid Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallallahu Kata Allah Subhanahu Ta'ala Kepada Umatmu Inkuntum Tuhibbun Allaha Kalau Kalian Benar-benar Cinta Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Fattabi'uni Ikuti Aku Ikuti Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Yuhgibkum Allah Wayalgfir Lakum Dunubakum Karena Sesungguhnya Dengan Ikuti Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Maka Pasti Allah Akan Mencintai Dia Dan Mengampuni Dosa-dosa Dia Allah Akan Mencintai Kalian Dan Akan Menghapus Dosa-dosa Kalian Ketika Kalian Mau Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Oleh Karenanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Telah Menyebutkan Dalam Sebuah Hadith Yang Sahih Man Atau Ani Fakut Atau Allah Wa Man Asoni Fakut Asallah Barang Siapa Yang Taat Kepadaku Berarti Dia Telah Taat Kepada Allah Subhanahu Dan Barang Siapa Yang Bermaksiat Kepadaku Berarti Dia Telah Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Maka Hadirin Rahimani Warahimakum Allah Bagaimana Kondisi Orang-orang Jahiliyah Di Zaman Dulu Ketika Menikapi Dan Menyambut Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Mengingkari Nikmat Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Antara Masalah Yang Terjadi Pada Orang-orang Jahiliyah Pengingkaran Mereka Akan Nikmat Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Dalam Surat Al-Nahl Di Ayat Ke 83 Ya'rifuna Nikmat Allah Thumma Yungkirunaha Mereka Orang-orang Jahiliyah Faham Tahu Ngerti Akan Nikmat Nikmat Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Yang Allah Berikan Kepada Mereka Akan Tetapi Mereka Mengingkarinya Dalam Ayat Ini Ada Faedah Yang Sangat Luar Biasa Di Antara Faedah Faedah Yang Lain Yaitu Ternyata Nikmat Nikmat Itu Hanya Allah Yang Memberikan Ayat Tadi Menyebutkan Yaitu Ya'rifuna Nikmat Allah Nikmat Allah Adalah Susunan Idhafah Dalam Bahasa Arab Yang Terdiri Dari Mudhaf Dan Mudhaf Ilai Dimana Nikmat Itu Disambarkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Penyandaran Nikmat Nikmat Itu Kepada Selain Allah Termasuk Syirik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Otomatis Dia telah Kufur Mengingkari Akan Nikmat Nikmat Allah Tersebut Dan Hal Itu Merupakan Bagian Dari Amalan Orang Orang Jahiliyah Zaman Dulu Sebagaimana Yang Telah Disebutkan Di Ayat Tadi Ya Rifuna Nikmat Allah Thumma Yungkirun Naha Wa Akfar Rumul Kafirun Wa Akfar Rumul Kafirun Mereka Orang Orang Jahiliyah Itu Faham Akan Nikmat Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Kemudian Mereka Ikari Nikmat Tersebut Dan Mayurtas Mereka Kufur Akan Nikmat Nikmat Allah Tersebut Makna Ayat Ini Sebagai Yang diterangkan oleh Syekh Fawzan Hafizahullah Kata Beliau Mereka Tahu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Risalahnya Ketika Allah Mengutus Muhammad Ibni Abdillah Sebagai Nabi Dan Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Di Tengah Tengah Mereka Di Tengah Tengah Orang Jahiliyah Sehingga Mereka Faham Akan Nikmat Tersebut Namun Mereka Ingkari Itu Semua Dalam Bentuk Inadan Was Tidbaron Bukan Sekedar Mengingkari Tapi Menentang Sekaligus Sombong Sesungguhnya Kesombongan Ini Adalah Perkara Yang Cukup Berat Hukumannya Dari Allah Subhanahu Ta'ala Namun Perkara Sombong Ini Sangat Rentan Dan Sangat Mudah Menyebar Di kalangan Kaum Muslimin Ketika Kita Mengetahui Jawaban Rasulullah S.A.W. Tentang Makna Sombong Adalah Maka Kita Harus Waspada Kita Harus Intropeksi Diri Kita Kita Harus Lebih Berhati-hati Di Dalam Berucap Di Dalam Berbuat Dan Di Dalam Meyakini Sebuah Keyakinan Ketika Rasulullah Menyebutkan Ternyata Makna Sombong Itu Bukan Bukan Orang Yang Berpakaian Baru Dan Bagus Bukan Orang Yang Mengenakan Sandal Yang Baru Dan Bagus Tapi Sombong Itu Adalah Menolak Kebenaran Dan Dan Meremehkan Yang Yang Lain Kebenaran Yang Datang Dari Allah Subhanahu Ta'ala Kebenaran Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sombong 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 Jika Memang Orang Itu Atau Seorang Muslim Benar Benar Menghayati Makna La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Sombong Sombong Mata Akan Diterima Dengan Sepenuh Hati Karena Memang Konsekuensi Ucapan Muhammad Rasulullah Adalah Membenarkan Menerima Dan Mengerjakan Apa Yang Telah Disampaikan Dan Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alih Sallam Mentaati Perintahnya Dan Menjauhi Seluruh Larangannya Ikhwati Fiddin Rahimani Warahimakumullah Mereka Orang-orang Jahiliyah Sangat Mengetahui Dan Meyakini Bahwa Nikmat Yang Allah Turunkan Di tengah-tengah Mereka Itu Seorang Rasul Yaitu Muhammad Ibn Abdillah Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Maka Allah Katakan Dalam Surat Alam Di ayat Ke-33 Suruh kami Kata Allah Kata Allah Ketarui Bahwasannya Apa yang Mereka Katakan Kepada Kamu itu Sangat Menyedihkan Sangat Menyedihkan Kamu Wahim Muhammad Mereka Ini Sebenarnya Tidak Mendustakan Kamu Wahim Muhammad Tapi Sesungguhnya Orang-orang Yang Zolim Itulah Yang Mendustakan Dan Menentang Ayat-ayat Allah Subhanahu Ta'ala Allah Jat Dalam Ayat Ini Allah Garis Allah Klaim Dalam Ayat Ini Bahwa Ternyata Orang-orang Yang Menentang Ayat-ayat Allah Itu Adalah Orang-orang Yang Zolim Apa Yang Telah Disampaikan Pada Rasulullah Sallallahu Waih Sallam Bukan Merupakan Dari Hawa Nafsunya Itu Murni Wahyu Yang Telah Allah Wahyukan Kepadanya Pada Beliau Sallallahu Waih Sallam Dan Ini Yang Telah Ditegaskan Oleh Allah Dan Tidaklah Apa Yang Diucapkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Berdasarkan Hawa Nasuhnya Namun Wahyu Yang Allah Wahyukan Kepada Beliau Sehingga Kewajiban Bagi Kita Dari Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Rasulullah Dan Dicontohkan Dan Dilakukan Dan Diakini Untuk Kita Terima Kita Benarkan Kita Imani Kita Laksanakan Dan Kita Berla Dan Kita Perjuangkan Kita Laksanakan Perintahnya Dan Jauhi Larangannya Sebagai Bukti Bahwa Kita Bersaksi Muhammad Rasulullah Muhammad Adalah Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikhwati Fiddin Azali Wa Azatum Allah Mereka Tahu Atau Ni'mat Allah Diutusnya Rasulullah S.A.W. Bahwa Itu Merupakan Akbar Ni'mat Ni'mat Yang Terbesar Atas Manusia Ini Namun Mereka Mengingkarinya Orang-orang Jahiliya Dan Menentangnya Kemudian Yang Kedua Pembahasan Dari Bab Ini Mereka Mengingkari Nikmat Nikmat Allah Atas Mereka Yang Allah Sebutkan Dalam Surat An-Nahl Kemudian Mereka Mengingkarinya Ternyata Mereka Itu Menisbatkan Nikmat Itu Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Masalahnya Mereka Nisbatkan Mereka Sandarkan Nikmat Nikmat Itu Bukan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hal 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 Ini Juga Harus Kita Renungkan Kembali Akan Duri Kita Akan Keadaan Kita Dan Akan Pemahaman Kita Dalam Duk Ini Mereka Orang-orang Jahiliah Disamping Mengingkari Nikmat Allah Namun Juga Menisbatkan Menyandarkan Nikmat Allah Itu Kepada Selain Allah Apa Itu Mereka Menisbatkan Dan Menyandarkan Kepada Kekuatan Mereka Dan Daya Upaya Mereka Usaha Yang Mereka Lakukan Dalam Mencari Rezeki Misalnya Kekayaan Yang Mereka Miliki Dan Berbagai Macam Kenikmatan Dunia Wiyah Yang Mereka Dapati Itu Mereka Menyatakan Ini Murni Usaha Saya Pribadi Ini Murni Dari Daya Upaya Saya Keilmuan Saya Sehingga Saya Seperti Ini Sekarang Ini Berbahaya Secara Sadar Atau Tidak Bahwa Ucapan Itu Ucapan Yang Batil Ucapan Yang Mengandung Kesyurikan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Sebagaimana Yang Telah Disebutkan Oleh Allah Dalam Sebuah Kisah Yang Semua Antum Insya Allah Faham Dan Mengetahuinya Yaitu Kisah Kor Dalam Surat Al-Qasas Di Ayat Ke 78 Allah Sebutkan Tentang Kisahnya Korun Kata Korun Aku Diberi Seperti Ini Harta Yang Melimpah Ruah Ini Murni Karena Ilmu Saya Kata Korun Murni Karena Kemampuan Saya Murni Karena Upaya Saya Itu Katanya Korun Aku Mendapatkan Ini Semua Di Kibro Dan Kibro Keilmuan Saya Berkas Dan Kemampuan Saya Mencari Kasab Dengan Itu Faya Hadu Ni'mat Allah Alayhi Maka Otomatis Mereka Ini Telah Menentang Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengingkari Secara Otomatis Nikmat Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itu Hendalah Kita Banyak Bersyukur Akan Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Tidak Jatuh Sebagaimana Jatuhnya Umat Umat Terdahulu Yang Manak Seperti Tarun Allah Tenggelamkan Kedalam Bumi Semua Harta Hartanya Akibat Mengingkari Nikmat Allah Dan Menyandarkan Nikmat Allah Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sementara Kita Memahami Yang Namanya Nikmat Allah Itu Bukan Sebatas Itu Saja Diutus Kiar Rasul Naam Merupakan Bagi Dari Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Pula Diberinya Sebuah Rezeki Kekayaan Harta Itu Naam Merupakan Bagian Dari Pernikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kesehatan Itu Juga Bagian Dari Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Pula Waktu Yang Allah Berikan Kelombaran Dan Di antaranya Kita Sampai Di Dari Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pada Intinya Manusia Manapun Di Belahan Dunia Ini Tidak Akan Mampu Untuk Membatasi Dan Menghitung Nikmat Dari Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Allah Jelaskan Tegaskan Kata Allah Subhanahu Ta'ala Jika Kalian Mau Menghitung Nikmat Allah Kalian Tidak Bisa Menghitung Dalam Ayat Yang Lain Allah Berfirman Bahwa Allah Itu Maha Tengah Pun Lagi Maha Penyayang Dalam Ayat Yang Lain Sesungguhnya Manusia Itu Dolim Dan Kusur Akan Nikmat Nikmat Allah Subhanahu Ta'ala Satu Ayat Yang Pertama Tadi Bahwa Kalau Kalian Menghitung Nikmat Allah Kalian Tidak Akan Mampu Menghitungnya Dan Sesungguhnya Allah Itu Lagi Maha Penyayang Kata Para Ulama Ahli Taksir Menunjukkan Bahwa Manusia Ini Tidak Akan Mampu Untuk Mensyukuri Semua Nikmat Nikmat Allah Akan Mengalami Taksir Kelemahan Dan Kekurangan Dalam Mensikapi Dan Mensyukuri Dan Menerima Nikmat Allah Tersebut Sehingga Ketidak Mampuan Ini Harapannya Allah Itu Maha Penyayang Namun Ingat Dibedakan Oleh Para Ulama Ahli Taksir Antara Tidak Mampu Mensyukuri Dengan Mengingkarinya Dan Menentangnya 6 Dibedakan Oleh Para Ulama Ahli Taksir Makanya Allah Tuk Di Alat Tadi Sesungguhnya Allah Itu Maha Penyayang Atas Hal Banyak Yang Benar Benar Diluar Kemampuannya Khilaf Dan Ketidak Mampuan Bukan Karena Menentang Dan Karena Mengingkari Nikmat Tersebut Atau Tidak Menyukurinya Di Ayat Berikutnya Allah Sebutkan Tadi Innal Insana La Zolumun Kafar Kalau Kalian Menghitung Nikmat Nikmat Allah Kalian Tentu Tidak Mampu Menghitungnya Sesungguh Yang Berusaha Ini Adalah Zolim Aniyah Dan Kufur Akan Nikmat Nikmat Allah Subhanahu Ta'ala Disebutkan Di Dalam Taksir Bahru Muhim Bahwa Makna La Taksuha Adalah La Taksuruha Wa La Tutikuha Yang Tak mungkin Bisa Membatasi Dan Tidak Mungkin Mampu Juga Tutiku Adjah Menghitungnya Naam Sekarang Global Tidak Bisa Sekarang Bukan Lebih Lagi Kalau Global Mungkin Dikit Dikit Ini Nikmat Allah Mungkin Tetapi Sekarang Tafsil Falayagdiru Alayhi Tidak Mungkin Bisa Manusia Ini Kenapa Tidak Ada Yang Bisa Mengetahui Akan Detailnya Nikmat Allah Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Abu Derda Radiallahu Menyatakan Menyatakan Dikit 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 Pada Pada Pakanan Dan Minuman Ini Makanan Nikmat Dari Allah Ini Minuman Nikmat Dari Allah Itu Yang Dia Fahami Nikmat Tersebut Maka Ilmunya Dia Sangat Sedikit Dan Azab Allah Akan Segera Hadir Kepada Dia Azab Allah Akan Segera Hadir Pada Dia Akan Segera Menimpa Kepada Dia Kalau Dia Hanya Meyakin Itu Baik Disana Banyak Nikmat Allah Yang Lain Yang Tentunya Kita Harus Memahaminya Dan Mengetahuinya Ketika Ibn Abbas Menurah Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Nikmat Ani Magbuna Fihima Alakathir Minan Nas Asyatu Al-Farau Dalam Ritmukhari Dua Kenikmatan Kata Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Yang Ternyata Mayoritas Manusia Ini Banyak Yang Menyepelekan Dan Meramehkan Dua Kenikmatan Tersebut Yaitu Nikmat Sehat Dan Nikmat Kelonggaran Waktu Padahal Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Berfirman Latus Alunna Yawma Idhin Anin Na'in Sungguh Kalian Semera Akan Dimintai Pertanggungjawatan Oleh Allah Nanti Di hari Kiamat Tentang Kenikmatan Kenikmatan Yang Aku Berikan Kepada Kalian Dua Kenikmatan Ini Yang Banyak Disepelekan Dan Diramehkan Oleh Hamba Allah Adalah Nikmat Sehat Dan Nikmat Kelonggaran Waktu Bagaimana Para Sahabat Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Menyambut Dan Menerima Sepenuh Hati Akan Surman Allah Dan Keperangan Dari Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Ibnu Umar Radiyallahu Anhum Satu Ketika Dipegang Oleh Rasul Allah Pundaknya Bahunya Apa Kata Rasul Allah Kepada Beliau Kun Fid Dunya Ka Annaka Ghoribun Aw Abir Sabil Jadilah Kamu Di Dunia Ini Wahai Ibn Umar Radiyallahu Anu Ka Annaka Ghoribun Seakan Akan Kamu Ini Orang Asing Layaknya Orang Asing Tentu Ketika Dia Merantau Sejauh Manapun Tempat Rantauannya Dia Pun Akan Rindu Pulang Kekampung Halamannya Atau Sekedar Lewat Saja Di Dunia Ini Dalam Menjelaskan Hadid Ini Jangan Sekali Kali Seorang Muslim Terbesit Dalam Benak Dia Atau Punya Cita-cita Untuk Hidup Selamanya Di dunia Jangan Jangankan Cita-cita Terbesit Saya Di mana Jangan Nah Ketika Mendengar Itu Ibu Nurmar Apa Kata Beliau Radiyallahu Anumah Ketika Amalan Amalan Benar Yang Sunnah Amalan Yang Dirigai Oleh Allah Amalan Yang Syari Cepat Kamu Kerjakan Di waktu Pagi Jangan Nunggu Sampai Sori Nanti Ini Wujud Syukurnya Wujud Syukur Akan Waktu Yang Allah Berikan Kepadanya Langsung Diterapkan Ketika Itu Saja Juga Oleh Beliau Baik Ketika Seorang Memiliki Keinginan Kata Beliau Dan Cita-cita Atau Program Di Waktu Sore Jangan Menunggu Pagi Bajakan Waktu Itu Jangan Ditunda Baik Kud Min Sihatika Lima Radikah Kamu Manfaatkan Kamu Perjuangkan Kamu Usahakan Di Waktu Sehat Kamu Untuk Amalan Amalan Yang Baik Amalan Amalan Yang Dirigai Oleh Allah Amalan Amalan Soleh Sebelum Sakit Menimpa Kamu Nah Seseorang Yang Beramal Amalan Soleh Di Waktu Sehatnya Dan Dia Istiqamah Di Atasnya Maka Ketika Sakit Tertulis Sebu Amalan Soleh Tersebut Ketika Dia Terhalami Oleh Sakit Oleh Karena Itu Maka Yang Kedua Ini Adalah Kesehatan Adalah Nikmat Yang Sangat Mahal Nikmat Yang Luar Biasa Mahalnya Dan Nikmat Ini Akan Terasa Betul Betul Mahal Dan Benar Benar Berharga Nilainya Ketika Seseorang Dibuji Oleh Allah Sakit Kalau Biaya Mungkin Bisa Dicari Kalau Uang Dalam Berobat Mungkin Bisa Dicari Apakah Dengan Menjual Sebuah Aset Pinjam Atau Dibantu Oleh Yang Membantu Bisa Mungkin Mudah Dalam Berat Ini Walaupun Bagi Orang Yang Lain Menjadi Beban Mental Yang Berat Dan Menjadi Masalah Yang Sangat Berat Bagi Orang Lain Lebih 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 Daripada Itu Bahwa Bahwa Nikmat Nikmat Sehat Yang Semestinya Ketika Itu Dia Lakukan Sekian Amalan Baik Tertahan Dengan Sakit Yang telah Diderita oleh Dia Itu Jika Dia Terbiasa Beramal Amalan Baik Ketika Na'udillah Sehatnya Dia Tidak Dimanfaatkan Dan Tidak Dipergunakan Dalam Urusan Kebaikan Dunia Dan Akhiratnya Dia Terkhusus Maka Kalau Seandainya Fitrohnya Dia Masih Jalan Dia Akan Menyesal Dan Akan Sedih Dia Akan Menyesal Dan Akan Sedih Dari Apa Yang Telah Dia Derita Kesedihan Dan Penilai Penilai Salam Ini Lebih Mahal Lagi Daripada Dunia Yang Ada Pada Dia Oleh Karena Itu Maka Apa Yang Telah Saya Sampaikan Tadi Jadikanlah Kelomboran Waktu Dan Sehat Ini Benar Benar Di Sebuah Amalan Yang Allah Ridha Dengan Demikian Tepai Bun Umar Wakud Min Hayatika Qobla Mautika Manfaatkan Perjuangkan Pergunakan Ketika Kamu Masih Hidup Sebelum Ajal Menimpamu Ini Semua Kembali Kepada Diri Kita Penyesalan Itu Adalah Di Belakang Bukan Di Depan Dan Orang Akan Tahu Bahwa Yang Setelah Dia Kerjakan Itu Sebuah Kesalahan Kejelekan Dan Kekeliruan Ketika Dia Tertimpa Musibah Musibah Itu Manakala Fitrohnya Dia Masih Berjalan Karena Memang Manusia Ini Pada Dasarnya Secara Global Allah Beri Kefahaman Tentang Ini Baik Dan Tentang Ini Buruk Ketika Allah Menciptakan Manusia Maka Katalah Fa'alhamah Fujuroha Watakwaha Allah Ilhamkan Kepada Manusia Itu Fujuroha Watakwaha Fitr Ini Ada Pada Manusia Dia Faham Ini Baik Baik Demikian Di ayat Yang lain Juga Mesebutkan Balil Insanu Ala Nafsihi Basira Walau Al-Qa Ma'adhira Manusia Ini Faham Akan Dirinya Faham Ini Baik Ini Jelek Walaupun Dia Mengemukakan Sekian Alasan Akan Tetapi Perlu Diketahui Bahwa Fitrah Ini Ternyata Ada Yang Merongrong Dan Ada Yang Merusak Yang Diterangkan Oleh Para Ulama Di Antara Perusak Dan Merongrong Kehaya Fitrah Ini Adalah Al-Adad Wal-Mujtama' Adat Tradisi Adat Istiadat Atau Tradisi Yang Menyelisihi Syari Ini Yang Merusak Fitrah Tersebut Berapa Berapa Banyak Orang Yang Jatuh Dalam Tradisi Yang Menyelisihi Syari Ini Namun Mereka Membela Dan Mempertahankan Bahkan Mati-matian Di atas Penyimpangan Syari Ini Sehingga Sehingga Adanya Nasihat Pengajian Dan Ilmiah Yang Disampaikan Kepada Mereka Untuk Meluruskan Dan Mengentaskan Mereka Dari Keteliruan Dan Penyimpangan Syari Ini Malah Dibalas Dengan Penentangan Cemo'ah Dan Berbagai Macam Ucapan-ucapan Yang Menyedihkan Yang Mereka Katakan Ini Yang Mengerusak Fitrah Yang Pertama Adalah Ada Tradisi-tradisi Yang Makhulafah Dengan Syari Yang Menyelisi Syariat Allah Subhanahu Ta'ala Di Satu Sisi Mereka Mengujinkan Orang-orang Yang Berusaha Di Atas Sunnah Dan Berusaha Untuk Tidak Ikut Dalam Kancah Penyelisian Syari Ada Tadi Di Sisi Yang Lain Mereka Berusaha Untuk Memprovokator Dan Mengucapkan Sekian Slogan Slogan Yang Mereka Ucapkan Dalam Rangka Membela Tradisi Tadi Yang Itu Jauh Di Bawah Bimbingan Syari Artinya Di Luar Bimbingan Syari Nah Hal-hal Yang Itu Yang Menjadi Penyebab Fitrah Ini Sudah Tidak Jalan Ada Orang Meninggal Atau Apa Sementara Satu Orang Ini Berusaha Untuk Menegakkan Sunnah Berusaha Untuk Menjauhi Tradisi Syari Masa Diberi Ucapan Apa Kalau Kamu Tidak Mau Nanti Kampung Kalau Mati Tidak Akan Ada Yang Ngurus Jidazah Bayangkan Ucapan Ini Sadar Atau Tidak Terbahaya Kalau Sampai Terjadi Seorang Muslim Meninggal Tidak Dikurus Jidazah Akan Ditimpakan Lalu Azab Seluruh Jadim Kampung Itu Dan Ini Farduki Faya Ini Satu Sisi Sisi Yang Lain Mempertahankan Tradisi Yang Nenis Syari Tadi Dan Ini Terus Yang Lainnya Kematian Ini Ini Dan Sebagainya Ini Sudah Mulai Terkungkung Oleh Tradisi Inilah Yang Ngerusak Fitro Tadi Ada Ada Yang Menyatakan Dari Mereka Ini Subhanallah Luar Biasa Ya Kami Tahu Kami Yakin Bahwa Amalan Ini Tidak Ada Tidak Ada Keterangan Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Tidak Ada Tapi Bagaimana Ini Masyarakat Sudah Mengerjakan Ini Kalau Saya Bicara Hal Ini Maka Saya Akan Ditinggalkan Masyarakat Ini Terucap Memilih Ditinggalkan Masyarakat Daripada Ditinggal oleh Allah Subhanahu Ta'ala Nah Ini Juga Demikian Butuh Perjuangan Lagi Akhir Butuh Pengorbanan Di Dalam Berusaha Untuk Menepis Sedikit Demi Sedikit Akan Tradisi Yang Jauh Menyimpang Dari Syari'at Allah Ini Yang Kedua Adalah Bustama Lingkungan Atau Pergaulan Yang Melanggar Syari'at Lingkungan Dan Pergaulan Ini Sangat Besar Pengaruhnya Terhadap Fitur Seorang Muslim Takkala Lingkungan Tersebut Dan Pergaulan Tersebut Benar-benar Tidak Dibimbing Dan Terbimbing Oleh Syari'at Islam Atau Oleh Tatanan 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 Islam Maka Sangat Mudah Orang Itu Terpengaruh Dan Larut Terbawa Dengan Lingkungan Dan Pergaulan Tersebut Berapa Banyak Orang Yang Baik Seorang Muslim Yang Baik Namun Karena Bergaul Dengan Orang-orang Yang Tidak Baik Maka Jatuh Dan Terbawa Berapa Banyak Orang Yang Ahlus Sunnah Yang Ahlus Sunnah Ngerti Ilmu Faham Tentang Ilmu Agama Allah Yang Allah Berikan Kepada Dia Sebatas Yang Allah Berikan Kepada Dia Ilmu Tersebut Tentang Sunnah Dan Dia Meneramkan Beberapa Sunnah Yang Dia Ketahui Dan Diakini Kebenarannya Itu Bergaul Dengan Orang-orang Yang Jelek Larut Dan Jatuh Dalam Kejelekan Oleh Karena Itu Barakallahu Fikum Kita Hendaklah Benar-benar Lebih Cerdas Lagi Lebih Bangkit Lagi Untuk Memperdalam Sunnah Tersebut Sehingga Diamalkan Dan Diakini Kebenaran Sunnah Tadi Dan Memanfaatkan Waktu Yang Allah Berikan Ini Kepada Kita Ini Dan Kesehatan Ini Dari Amalan Amalan Yang Benar-benar Soleh Atau Amalan Amalan Yang Memang Bermanfaat Secara Dunia Dan Akhirat Kita Amalan Salih Adalah Amalan Yang Ikhlas Karena Allah Dan Amalan Yang Dibawah Bimbingan Rasulullah S.A.W Dan Ini Merupakan Syarat Mutlak Diterimanya Ibadat Seorang Tanpa Dua Persyaratan Ini Allah Tidak Akan Menerima Amalan Tersebut Seseorang Amalannya Ikhlas Karena Allah S.A.W Benar-benar Murni Namun Amalan Tersebut Keluar Dari Bimbingan Rasulullah S.A.W Maka Allah Tidak Menerimanya Disebutkan Dalam Sebuah Hadith Yang Sahih Riwayat Bukhari Muslim Dari Aisyah R.A.W Anha Man A'adatha Fi Amrina Hadha Ma Laysa Min Fahwa Raddun Man A'adatha Fi Amrina Hadha Ma Laysa Min Fahwa Raddun Mutlak Alih Wa Fi Riwayat Limuslimin Man Amila Amalan Laysa Halayhi Amruna Fahwa Raddun Barang Siapa Yang Mengada Adakan Dalam Urusan Agama Ini Yang Tidak Dibimbing Oleh Kami Kata Rasul S.W Maka Amalan Tersebut Tertolak Man Amila Amalan Barang Siapa Yang Beramal Sebuah Amalan Laysa Ahlay Amruna Yang Amalan Tersebut Ibadah Yang Dikerjakan Bukan Termasuk Bimbingan Kami Maka Tertolak Ditolak Dikembalikan Kepada Pelakunya Tidak Sampai Kepada Allah S.W Wadah Demikian Pula Ketika Seseorang Beramal Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah S.W Dalam Hadith Hadith Yang Sahih Jelas Hadithnya Jelas Riwalatnya Dan Para Ulama Pun Telah Memimpin Kita Akan Amalan Tersebut Namun Dia Tidak Ikhlas Kepada Allah S.W Allah Tidak Menerimanya Kalau Kamu Menyikutukan Allah Nisjaya Terhapus Seluruh Amalan Kamu Sehingga Amalan Tersebut Mesti Terpenuhi Ikhlas Dan Benar Di bawah Bimbingan Rasulullah S.W Sebagaimana Allah Firmankan Dalam Al-Quran Di surat Al-Mulad Dia Dialah Allah Subhanahu Ta'ala Yang Telah Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Dengan Tujuan Untuk Menguji Siapa Di antara Kalian Yang Paling Akhsan Amalannya Paling Akhsan Amalannya Adalah Akhlasuhu Wa Aswabuhu Begitu Diterakan oleh Imam Fudel Bin Iyad Rahimahullah Yaitu Yang Paling Ikhlas Karena Allah Bumi Wa Aswabuhu Dan Benar Di bawah Bimbingan Rasulullah S.W Nah Waktu Yang Allah Berikan Kepada Kita Ini Kesehatan Yang Allah Berikan Kepada Kita Ini Jangan Sampai Kita Terbawa Dan Larut Terpada Hal-hal Yang Tidak Ada Faedahnya Terlebih-lebih Maksiat Wal-Iyad Dibillah Disebutkan Dalam Sebuah Hadith Yajiri Wajam Yang Tirmidhi Dan Yang Lainnya Dan Sebuah Ulama Menyatakan Hadith Ini Hasan Bahwa Rasulullah Menyatakan Min Husni Islam Il Mar'i Tarkuhu Mala Ya'ni Termasuk Baik Islamnya Seseorang Adalah Dengan Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Ada Faedahnya Kata Sheikh Muhammad Bin Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Kata Beliau Hadith Hadith Ini Merupakan Inti Dari Adab Dan Arahan Yang Lurus Bagi Seorang Muslim Yaitu Meninggalkan Perkara-perkara Yang Bukan Urusan Dia Dan Tidak Ada Tautan Dengan Dia Sekaligus Dan Tanpa Ada Faedahnya Sehingga Ketika Dia Meninggalkan Tadi Bukan Urusannya Bukan Tidak Taitannya Kemudian Ditinggalkan Juga Tidak Ada Faedahnya Dia Tidak Terbebani Maka Dia Rohah Dia Akan Tenang Tidak Ada Beban Tambahan Bagi Dia Dan Ini Semuanya Ketika Syekh Aryah Naksih Lebih Murih Lebih Tenang Dan Lebih Kondusif Bagi Dia Bila Syekh Tanpa Ada Keraguan Sehingga Seyukiannya Ketika Bagi Seorang Muslim Untuk Tidak Masuk Dalam Bab Yang Bukan Urusan Dia Dan Tidak Ada Faedahnya Karena Itu Akan Menambah Capeknya Dia Dan Secara Otomatis Akan Tersibukkan Diri Dari Perkara-perkara Yang Bermanfaat Baik Dunia Lebih-lebih Akhiratnya Nah Ikhwati Fiddin Azul Azul Demikian Demikian Pula Kita Hendaklah Mudah Di Dalam Beramal Demikian Pula Kita Mudah Di Dalam Meninggalkan Sesuatu Yang Tanpa Ada Faedah Atau Memedorotkan Diri Kita Sehingga Kita Termasuk Apa yang Terlalu Tersebutkan Tadi Bahwa Barometer Atau Ukuran Orang-orang Yang Benar-benar Islamnya Baik itu Ketika Dia Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Ada Faedahnya Ikhwati Bidin A'azani Wa'azakumullah Kenapa Karena Kita Semua Yang Hadir Ini Dan Suruh Kau Muslimin Dan Terlalu Manusia Yang Hidup Di Dunia Ini Semua Itu Berusaha Seperti Yang Telah Disebutkan Dalam Sebuah Hadith Yang Dirawat Imam Muslim Hadith Abu Malik Al-Harif Ibn Asim Al-Ash'ari Ketika Rasulullah Menyatakan Dalam Hadith Ini Bahwa Alhamdulillah Tamla Urjizad Subhanallah Alhamdulillah Tamla Ani Ata Tamla Ma Baina Samai Wal Ard Wassalatu Nurun Wassadaqatu Burhanun Wassabru Ziyaun Wal Quran Fujjatun Laka Atau Alaika Kemudian Kulun Nasi Kata Rasulullah Yaudu Faba'i'un Nafsahu Famu'tikuha Aumubikuha Roh Muslim Rasulullah Menyatakan bahwa Artuhu Bersuci Adalah bagian Daripada Iman Ucapan Alhamdulillah Akan Memenuhi Timbangan Kebaikan Nanti Di hari Kiamat Subhanallah Alhamdulillah Akan Memenuhi Kebaikan Timbangan Nanti Di akhirat Seperti Langit Dan Bumi Ini Solat Adalah Merupakan Cahaya Sadaqah Bukti Orang itu Mumin Karena Orang Munafik Itu Enggan Bersadaqah Kesabaran Itu Adalah Merupakan Dia Adalah Cahaya Sinat Quran Itu Bisa Bagi Kamu Artinya Quran Itu Akan Membela Kamu Nanti Di hari Kiamat Di Adaman Allah Ketika Al-Quran Itu Kamu Baca Kamu Renungkan Kamu Pelajari Maknanya Kepada Yang Ahli Kepada Ulama Kamu Amalkan Dan Kamu Yakini Kamu Benarkan Itu Akan Membela Kamu Nanti Dari Allah Subhanahu Ta'ala Namun Juga Bisa Akan Jadi Bumerang Bagi Kamu Al-Quran Tersebut Ketika Al-Quran Tidak Kamu Baca Dan Tidak Kamu Amalkan Kandungannya Dan Yang Lain Kulun Nasi Kata Rasul Sallallahu Wann Maka Semua Manusia Ini Yahdu Dia Pergi Berlalu Lalang Di Waktu Pagi Dan Suri Hidup Dia Ini Yahdu Dia Faba'i Unnafshahu Menjual Dirinya Dan Menjual Dirinya Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ini Ada Yang Dia Bisa Menyelamatkan Dirinya Dari Siksaan Allah Dan Ada Na'udzubillah Yang Dia Malah Terjerumus Kepada Siksaan Allah Maksudnya Apa Maksudnya Ketika Dia itu Seorang Manusia Na'am Dia Menjual Dirinya Kepada Allah Dengan Taat Kepada Allah Kembali Kepada Taat Kepada Allah Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dia akan Terselamatkan Dari Azab Allah Subhanahu Ta'ala Namun Bagi Orang Yang Menjual Dirinya Kepada Syaitan Menjual Dirinya Kepada Hawa Nafsunya Dengan Cara Menikuti Syaitan Dan Menikuti Hawa Nafsunya Maka Maka Inilah Yang akan Membinasakan Dia Dia Perturutkan Nafsunya Hawanya Dan Syaitan Yang Selalu Mengobat Dia Dan Mengilingi Dia Maka Inilah Yang akan Menjadikan Orang ini Binasa Demikian Demikian Pula Ibn Dati Kil'id Juga Menyatakan Bahwa Artinya Apa Setiap Orang ini Berusaha Berjuang Untuk Dirinya Yang Dia Taat Kepada Allah Dalam Menjauhi Larangannya Maka Terselamat Kembali Adab Allah Subhanahu Ta'ala Naam Tapi Kalau Dia Menjual Dirinya Kepada Syaitan Dan Menerima Dan Mengikutinya Kepada Keduanya Maka Inilah Yang Akan Menyebabkan Dia Itu Sangsara Hidupnya Dia Dan Azab Allah Pun Akan Menghampiri Dia Naam Oleh Karena Itu Pada Kesempatan Yang Sikat Ini Kita Semua Pun Juga Lebih Waspada Dan Lebih Banyak Berfikir Merenung Naam Imam Syafi'i pun Telah Mengajarkan Kepada Kita Bahra Dalam Bagi Seorang Itu Fikir Terlebih Dahulu Apa Yang Dia Sampaikan Jika Mendatangkan Masalah Sampaikan Jika Akan Mendatangkan Mudarat Atau Ragu Akan Mendatangkan Masalah Atau Mudarat Dia Tinggalkan Mudah-mudahan Pertemuan Ini Bisa Menurikan Hikmah Bagi Kita Dan Tambahan Ilmu Bagi Kita Semua Dan Menjadi Lebih Waspada Dan Berhati-hati Untuk Selalu Kita Taat Kepada Allah Dan Mengikuti Sunnahnya Dan Mensyukuri Akan Segala Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Mungkin Itu Yang Dapat Kita Sampaikan Barangkali Kita Masuk Kepada Season Yang Kedua Sampai 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 Kita Sampai